Pemirsa, 20 ribu ton cadangan beras pemerintah mengalami penurunan mutu dan mulai membusuk. Direktur Utama Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik Budi Waseso memasihkan beras tersebut dapat dijual dengan harga murah. Direktur Utama Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik Budi Waseso menegaskan, 20 ribu ton beras yang terancam busuk tidak akan dibuang begitu saja. Namun ada sejumlah alternatif lain untuk memanfaatkan beras yang mengalami penurunan mutu ini. Di antaranya dijual dengan harga murah hingga dijadikan pakan ternak. Apakah ini bisa digunakan, dijual dengan harga yang diturunkan? Karena sudah tidak lagi standar by premium. Atau memang sudah tidak bisa digunakan, terus beras kita ubah menjadi tepung, tepung terigu. Atau juga bisa kita jual untuk pakan ayam. Sementara itu, menurut Kepala Badan Pusat Statistik Suharyanto, meskipun terdapat 20 ribu ton beras yang nyaris busuk, namun tidak mempengaruhi harga beras di pasaran. Khusus mengenai harga beras, saya tidak khawatir, karena selama beberapa bulan terakhir, tadi saya tunjukkan, meskipun harga beras, harga gabah di level petaninya dia, lumayan sekitar 1,6 persen, tetapi di level grosir dan di level enceran, itu hanya 0,12 persen. Jadi harga beras masih stabil. Dalam menentukan alternatif pemanfaatan beras busuk, Perum Bulog masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium Badan Pengawasan Obat dan Makanan, serta rekomendasi Kementerian Pertanian. Dari Jakarta, Tim Liputan AI News melaporkan. Terima kasih telah menonton!